Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Umar Ilham Hidayatullah Saya mahasiswa ilmu politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya Di sini saya akan menjelaskan tentang peran perempuan di bidang sosial Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah, gender, dan politik Dimulai pada awal pembahasan yaitu tentang peran perempuan di bidang sosial Saya irin dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Isu gender tidak hanya ramai menjadi tema sentral diskusi di berbagai event penting Bahkan, kini sudah menjadi gerakan yang menuntut adanya kesetaraan gender Meski demikian, perdebatan mengenai konsep gender masih terus berlangsung Apakah perbedaan gender itu karena alam atau karena sosialisasi? Dalam hal ini, paling tidak terdapat dua argumen yang saling bertentangan Mengenai pembentukan maskulin atau feminim pada pria dan wanita Pertama, perbedaan maskulin dan feminim tidak dapat terlepas Dari pengaruh perbedaan biologis atau seks pria dan wanita Kedua, pembentukan sifat maskulin dan feminim bukan disebabkan oleh perbedaan biologis antara pria dan wanita Melainkan karena adanya sosialisasi atau kulturasi Yang artinya, sifat maskulin dan feminim merupakan sifat yang dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi Dalam perspektif feminisme egaliter Subordinasi perempuan disebabkan oleh institusi yang androsentris Yaitu sistem sosial yang didominasi oleh pria Pola relasi dalam sistem paternalistik inilah yang hendak dikonstruksi oleh para aktivis perempuan Baik yang berbasis ideologi sekuler maupun yang berbasis agama Dalam rangka menunjukkan eksistensi dirinya di ranah publik Gerakan feminis menjadi dekonstruksi posisi dan peran perempuan sebagai agenda utama Memperjuangkan posisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan Menjadi isu utama yang diwacanakan oleh aktivis perempuan Baik di negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia Pengarus utamaan gender yang diperjuangkannya Tidak hanya terbatas dalam soal rumah tangga Tetapi menyangkut berbagai bidang kehidupan Seperti politik, sosial, ekonomi, bahkan kesetaraan dalam soal agama Dewasa ini, para aktivis perempuan di berbagai negara termasuk di dunia Islam Menuntut adanya kesetaraan peran publik perempuan dengan laki-laki Tuntutan demikian dilatar belakangnya oleh adanya berbagai praktek politik Yang memposisikan perempuan berada dalam subordinasi laki-laki Bahkan seringkali teks-teks keagamaan dijadikan sebagai alat legitimasi Untuk memposisikan perempuan secara inferior Para aktivis perempuan umumnya menuntut keadilan dalam soal memandang Bahwa Islam pada hakikatnya memberikan keadilan dan persamaan bagi perempuan Meski secara jelas doktrin Islam antara laki-laki dan perempuan Memiliki beban dan tugas yang sama untuk menegakkan amar maruf naimungkar Namun, dalam rentang waktu yang panjang pada kenyataannya Budaya patriarki dalam masyarakat telah ikut andil Melegitimasi kedudukan istimewa laki-laki atas perempuan Sebagai dampaknya adalah penafsiran atas teks-teks yang terkait dengan masalah kepemimpinan Selalu biasakan pembahasan gender tersebut Dalam soal kedudukan perempuan, Al-Quran dan sumber lainnya secara sistematis telah disalahtafsirkan Kecenderungan kajian gender dalam kaitannya dengan agama dewasa ini Menjadi tantangan bagi sosiologi ke depan Secara umum, persoalan korelasional gender dan agama dapat dibagi menjadi tiga arena diskursus Yang pertama, mengenai gender dan religiositas Yang kedua, mengenai gender dan hubungannya dengan peran-peran keagamaan Dan ketiga, mengenai dampak perbedaan gender terhadap berbagai aspek kehidupan manusia Selain menjawab persoalan apakah salah satu jenis gender memiliki derajat religionalitas yang berbeda dibandingkan dengan jenis gender yang lain Mayoritas studi sosiologis terhadap persoalan gender dan religiositas Juga menjawab persoalan mengenai faktor penyebab mengapa terjadi perbedaan religiositas yang disebabkan oleh perbedaan gender Beberapa studi yang memfokuskan pada perbedaan religiositas antara kaum laki-laki dan perempuan Telah banyak melahirkan teori Misalnya, ketika melakukan studi di kalangan penganut Katolik dan Kristen Disimpulkan bahwa, baik pada tradisi Katolik maupun Protestan Perempuan cenderung lebih religius dibandingkan dengan laki-laki Kenyataan yang sama juga ditemukan ketika meneliti masyarakat Taiwan Religiositas perempuan terlihat pada lebih seringnya pergi ke gereja dibandingkan dengan kaum laki-laki Kontras dengan temuan dan teori ini menunjukkan bahwa Tidak ada korelasi antara gender dan religiositas seseorang Penjelasan saya barusan menggambarkan bahwa terkait dengan kajian gender dan agama paling tidak terdapat dua teori yang mengedepankan Pertama, teori yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gender dan religiositas Kedua, perbedaan religiositas bukan disebabkan oleh adanya perbedaan gender Namun, perbedaan gender dalam religiositas lebih merupakan produk sosialisasi Oleh karenanya, temuan bahwa tingkat keberagamaan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki tidaklah universal Di Indonesia, telah banyak upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan keserasian sosial Dalam konteks hubungan antar kelompok umat beragama misalnya Cukup banyak usaha yang dilakukan melalui berbagai pendekatan Baik teologis, sosiologis, antropologis, bahkan pendekatan politis Pendekatan teologis merupakan upaya penciptaan keharmonisan sosial Bertumpu pada sudut pandang agamanya masing-masing Pendekatan sosiologis-antropologis berupaya memahami karakteristik masyarakat Yang dititikberatkan pada aspek tradisi yang berkembang dan maafan Yakni agama dihormati sebagai sesuatu yang luhur dan sakral Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengadakan dialog Antara umat berbeda agama yang secara yuridis formal Telah melahirkan wadah musyawarah agama Yaitu tahun 1967 Sebagai forum diskusi untuk memecahkan berbagai masalah Terkait dengan upaya politis dalam menjaga stabilitas masyarakat Meski berbagai pendekatan telah dilakukan Namun pada kenyataannya hubungan antar kelompok dalam masyarakat Indonesia Kini masih menyisakan masalah Berbagai isu konflik antar kelompok yang mengedepankan Dewasa ini merupakan bukti nyata Betapa Indonesia kini telah tengah mengalami problem sosial yang cukup serius Hubungan sosial yang selama ini tampak harmonis Kini menjadi tercapit kembali Konflik yang terjadi belakang ini Tidak hanya dipicu oleh isu syarat Isu syukuras dan agama Tetapi seringkali terjadi hanya karena masalah yang sangat sepilih Oleh sebab itu Dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan keserasian sosial Peran perempuan dalam konteks ini menempat di posisi yang sangat strategis Sebab wanita secara psikologis memiliki potensi untuk bersikap toleran Dalam perannya sebagai ibu Perempuan selalu berhubungan dengan anaknya yang selalu bekerjasama Dapat memupuk sikapnya untuk tidak mementingkan diri sendiri Sabar dan rela berkorban Sikap demikian tentu saja menjadikan perempuan selalu siap menyesuaikan diri Mempertimbangkan alternatif atau berbagai kemungkinan lain Dan mampu melihat perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya Kaum wanita cenderung lebih suka bekerjasama daripada mendominasi Dan lebih suka menciptakan perdamaian daripada menciptakan konflik Potensi yang dimiliki perempuan dalam kehidupan sosial sebagai berikut Yaitu pertama mereka itu mampu menerima dirinya sebagaimana adanya Lalu yang kedua terhadap terbuka terhadap berbagai pengalaman Yang ketiga bersifat asertif atau tahu apa yang ia kehendaki berani mempertahankan hanya Yang keempat menggunakan kewanitanya sebagai aset Yang kelima berani menunjukkan kemampuannya Lalu yang terakhir atau yang keenam selalu berusaha untuk meningkatkan kepercayaan dirinya melalui latihan-latihan Mencermati potensi perempuan yang telah saya jelaskan Dapat dibahami bahwa perempuan dengan segala keterbatasannya memiliki potensi yang besar Dalam persoalan toleransi Karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya Dalam konteks interaksi sosial Kaum perempuan memiliki andil yang besar dalam upaya menciptakan sosona keserasian sosial Berbagai peran yang dilakoni perempuan telah membentuknya menjadi pribadi yang khas Peran yang dilakoninya tidak terbatas sebagai ibu Tetapi juga sebagai mahluk sosial yang juga terlibat pada sektor publik Dalam pengamatan Kartini Kartono Dia berpendapat bahwa Wanita merupakan person yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa dunianya Tanpa komunikasi dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari Transformasi sosial masyarakat yang terjadi dewasa ini Menuntut wanita tidak lagi tersekat dalam peran domestik Akan tetapi eksistensinya kini telah mulai diakui sebagai pihak yang memiliki sumber daya dalam pembangunan Kaum perempuan kini tidak lagi bisa disebut sebagai teman di belakang Tetapi sebagai mitra sejajar laki-laki untuk saling mengisi dalam pembangunan masyarakat Tingkat pendidikan dan kesehatan perempuan yang setara dengan laki-laki Mendorong partisipasi mereka meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif Partisipasi mereka tidak terbatas dalam memajukan lembaga-lembaga ekonomi Tetapi juga politik, hukum, sosial budaya, bahkan pertahanan dan keamanan Dalam konteks sosio-religius, menurut Ahmad Peran wanita juga meningkatkan upaya untuk menciptakan keserasian kehidupan beragama Dalam kajian ilmu-ilmu sosial, istilah keserasian sosial secara umum Mengacu pada suatu model keseimbangan atau equilibrium Dalam rangka mencapai suatu tingkat stabilitas sosial Serta interagasi sosial Konsep keseimbangan dan stabilitas sosial merupakan tema sentral Yang menjadi pokok perhatian pendekatan struktural fungsional Menurut pandangan yang telah saya jelaskan Manakala dalam suatu keseluruhan dan bagian-bagian dari suatu sistem sosial Terjadi keadaan ketidakserasian Maka keadaan itu menunjukkan kondisi patologis Keserasian sosial dengan demikian merupakan kondisi kehidupan manusia yang dinamistik Berbagai bidang yang mencakup bidang-bidang sosial budaya, ekonomi, politik, dan teknologi Di dalam kehidupan antar individu dan antar kelompok Di dalam suatu komunitas masyarakat Yang ditandai antara lain oleh adanya kerjasama, akomotasi, akulturasi, atau asimilasi Di dalam kehidupan bermasyarakat terbentuk unsur keakrapan, tanggung jawab, kesatuan, dan keseimbangan Sehingga memungkinkan berlangsungnya kehidupan dan perkembangan warga di dalam kelompok dan masyarakat Sekilas gambaran singkat mengenai tingkat keserasian antar kelompok pada dasarnya Yang merupakan suatu kontinum dari yang terendah sampai yang tertinggi Pada aspek yang mencernihkan terjadinya keserasian Yaitu aspek kerjasama, akomotasi, akulturasi, dan asimilasi Adanya kerjasama antar kelompok merupakan bibit tercapainya keserasian sosial Tetapi hal itu lebih diikat oleh adanya saling ketergantungan dalam kepentingan Apabila kepentingan di antara berbagai kelompok telah berkurang Mungkin saja mereka akan kehilangan keserasiannya Sementara itu apabila antar kelompok telah terjadi bentuk hubungan asimilatif Maka keserasian sosial dapat dikatakan sangat kuat Apalagi jika sudah terjadi bentuk amalgamasi Sekian video saya soal penjelasan saya soal peran perempuan Dalam bidang sosial Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!